Badan Usaha Milik Negara atau BUMN tercatat memberikan dividen kepada negara di sepanjang tahun 2020 sebesar Rp45 triliun. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu menyebutkan penyumbang dividen terbesar berasal dari 5 BUMN yang memiliki kontribusi sebesar 90,6% dari total dividen pemerintah pada tahun 2020. Perusahaan plat merah tersebut adalah Bank Rakyat Indonesia, Bank Bandiri, Pertamina, Telkom Indonesia, dan juga BNI. Meski demikian, secara total setoran dividen BUMN pada tahun 2020 turun jika dibandingkan tahun 2019 yang tercatat sebesar Rp51 triliun. Yang memang kita terkena pandemi terlihat bahwa dividen tidak terkoreksi terlalu banyak ke Rp45 triliun. Pajaknya cukup terkoreksi dari Rp285 menjadi Rp245 triliun. Sementara PNBP lainnya tetap Rp86 triliun. Kontribusi BUMN ini terhadap PNBP kelihatan memang terus cukup tinggi. Pertumbuhan tertingginya di tahun 2018, 32 persen. Pertumbuhan tertinggi mengenai PNBP kelihatan memang terlalu banyak kembali 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 terlalu banyak kemb